Halo teman-teman, hari ini aku mau memberikan tutorial makeup Thailand look Dan anaknya ini maunya itu tanning style Nah, tetap ikutin aku terus teman-teman Pantengin YouTube aku ya, sampai selesai Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel aku ya, Nansetari MUA Hari ini aku mau kasih tutorial makeup Thailand Teman-teman, tetap ikutin aku sampai akhir Check it out Pertama-tama teman-teman, aku kasih dulu es batu Karena mukanya ini kebetulan pori-porinya cukup besar Jadi aku kasih dulu es batu supaya dia itu menutup pori-porinya Jadi fungsi es batu itu untuk menutup pori ya teman-teman Selanjutnya, aku pakai Latulip Nah, ini aku pakai serum dari Latulip Supaya mukanya itu lebih glowing Jadi lebih nempel Kalau kita nanti aplikasikan dengan foundation-foundation Nah, kalian harus rapi, harus rata ya teman-teman Selanjutnya, untuk smile line Aku kasih Lukas Pau-Pau teman-teman Supaya nanti makeup kita itu nggak kerek dan nggak pecah Nah, ini buat teman-teman yang mau makeupnya rata tebal Jadi ini bagus banget ya Selanjutnya, karena dia ini juga ada flag-flagnya Jadi aku kasih Derma Color yang warna oranye Ini bagus banget Derma Color warna oranye ini Karena dia nampol teman-teman ya Jadi langsung ter-cover mukanya Nah, selanjutnya aku bikin adukan foundation Aku campur dari HD Makeup Forever Aku pakai juga dari Naturator Aku juga pakai juga stick-nya dari Krayolan teman-teman Nah, ini aku aduk-aduk jadi satu Dan apa tuh aku Jadi perbandingannya itu bebas ya teman-teman Ya, ini aku mix jadi satu Supaya warnanya itu nyampur Dan warnanya itu tuh bener-bener nyatu Selanjutnya, saya pakai spon yang saya basahin Tapi sponnya itu jangan dibasahin full ya teman-teman ya Jadi kalau terlalu basah Itu bikin foundationnya nggak begitu nempel Jadi sponnya itu ya Mondo-mondo kalau orang Jawa bilang ya Jadi sedikit basah Baru kita tap-tap di mukanya klien kita Selanjutnya kita tap-tapin Rapiin semua ke seluruh muka klien kita Jangan sampai ada yang terlewatkan Karena kalau ada terlewatkan itu nanti Waktu dia keringetan itu kan jadi pecah-pecah Apa itu foundationnya Jadi ini menentukan makeup kita itu bagus atau nggak Itu sebetulnya ada di dasar yaitu foundation Nah, ini kita rapiin terus Kita tap-tap-tap Kalau kurang ya kalian tambahin gitu ya Jadi kalau kalian bikin adukan itu Lebih banyak dikit nggak apa-apa Daripada nanti kurang Campurannya juga kurang Jadi warnanya jadi berbeda Tapi kalau kalian lebih dikit ya nggak apa-apa Lebih daripada kita tuh kurang Selanjutnya kita terus rapiin Ya ini saya benar-benar rapiin Karena kalau pakai sistem yang tap-tap-tap ini Kita butuh ketelitian Kita butuh rapi Jadi nggak sebatas hanya tap-tap-tap-tap Nanti kayak hantu teman-teman ya Jadi kita benar-benar rapiin Sampai di muka klien itu mulus dan bagus Nah, ini susah-susah gampang Kadang itu hanya bagus di video Tapi tidak bagus di muka klien Nah, itu kita harus hati-hati ya Kalau di video bisa keren Tapi nanti fisiknya itu kayak hantu Jadi serem Nah, ini kita harus perhatiin Jadi kalau kita merasa kayaknya Masih belum nampol ya Kita tambahin lagi Nah, tapi tetap Seperti saya tadi bilang Tap-tapnya itu harus hati-hati Supaya foundationnya itu Nggak crack dan nggak pecah Jadi foundationnya itu nyatu Makeup kita itu kalau bagus Itu bisa dilihat 2-3 jam setelah bermakeup sama kita Kalau setelah lewat dari 2-3 jam itu bagus Berarti foundation dan makeup kita itu joss Berarti itu bagus ya teman-teman Nah, jadi jangan yang asal tap-tap-tap Dan tap-tap-tap aja Nah, khususnya bagian-bagian Lekukan-lekukan ya Di bagian-bagian hidung Dan semacamnya Terus lanjut teman-teman Saya pakai bedak tabur Itu saya pakai anti-shine Dari krayolan juga Supaya apa teman-teman Ini mengikat minyaknya Supaya dia itu nggak Nggak apa ya Nggak crack gitu ya Jadi minyaknya itu harus kita ikat dulu Supaya nanti waktu dia keringetan Itu nggak pecah gitu ya teman-teman Ini juga hati-hati Ini juga butuh kerapian Karena kalian itu harus pakenya Pakai spawn Jangan pakai kuas ya Kalau untuk ini Jadi pakai spawn Terus diratain ya teman-teman ya Terus diratain Sampai benar-benar itu Bedak anti-shine itu rapi Dan apa itu Benar-benar Mulus di muka klien kita Nah ini Bedak anti-shine ini Warnanya putih Jadi teman-teman itu Nggak usah khawatir Untuk perubahan warna Di kulit bayan kita Kalau klien kita Warnanya kulitnya hitam Atau kulitnya Apa itu Merah Ataupun putih Itu Dia nggak akan merubah warna Kulitnya dia teman-teman Nah selanjutnya Setelah pakai bedak tabur Saya pakai bedak padat Bedak padat ini Saya pakai kuas teman-teman Jadi saya pakai bedaknya Dari Make Up Forever Ini dia bedaknya Saya suka banget Karena dia itu Nggak oksidasi Jadi warnanya Ya stay aja Begitu ya begitu aja Sampai berapa jam Ya tetap begitu aja Jadi bagus banget Untuk Make Up Forever ini ya Teman-teman ya Nah oke Ini saya uwar-uwar Di seluruh mukanya Supaya itu rata juga Jadi kalau kita mau bikin Make Up itu cukup Rada tebal Itu juga kita harus Hati-hati ya teman-teman ya Karena Make Up Tebal itu Belum tentu Make Upnya itu Bisa tahan lama Gitu ya Selanjutnya Saya pakai bedak MAC Jadi saya bedak itu Nggak satu macam Saya pakai Beberapa macam bedak Supaya apa Supaya ya Mukanya itu Kelihatan Nyes Kelihatan Mok gitu ya Teman-teman ya Nah selanjutnya Saya pakai dari Benefit Nah itu saya pakai Highlighternya Dari Benefit Supaya lebih Kelihatan Halus gitu ya King, long Dan glowing ya Kalau glowing itu Bukan ditentukan Dari foundationnya Tapi ditentukan Dari finishing Akhir dari Make Up kita Nah selanjutnya Saya pakai juga Benefit Yang untuk Settingnya Teman-teman ya Nah ini Saya suka banget Karena di Benefit Itu ada beberapa Warna Warnanya itu Ada yang strong Ada yang nggak strong Jadi teman-teman Bisa pilih Kadang klien kita Kan nggak suka Yang terlalu strong Settingnya Nah ini Kalau anak-anak muda Itu biasanya Nggak suka Strong-strong Apa itu Setting-shadingnya Nggak mau kelihatan Tapi mau kelihatan Tirus Karena mukanya lebar Gitu kan Nah ini kita perlu Hati-hati Pemilihan setting Ini saya pakai Dari Benefit Ini bagus banget Teman-teman ya Selanjutnya Untuk hidungnya Saya pakai Negro Dari Krayolan Teman-teman ya Ini saya pakai Spon Jadi saya Bikin Sesuai hidungnya Supaya hidungnya Itu kelihatan Mancung Nah tengahnya Saya kasih Highlighter Dari Benefit Juga Jadi ini Saya rapiin lagi Pakai Kuas Jadi saya Kalau bikin Setting hidung itu Kita jangan sampai Kelihatan Setting banget Teman-teman ya Jadi horor Gitu ya Jadi kita bikin Apa itu Kelihatan Mancungnya Tapi juga Nggak kelihatan Settingnya Jadi itu harus Hati-hati Selanjutnya Saya beresin Alisnya Saya rapiin Alisnya Pakai pisau alis Nah Supaya Alisnya itu Nanti kita Gambar Dengan Gampang Terus Saya kasih Pomade Untuk Merapikan Bulu-bulunya Ya teman-teman Nah Anak-anak muda Itu biasanya Maunya Bulu-bulunya Kelihatan Nah ini Kita kasih Pomade Dulu Kita rapiin Kanan-kirinya Supaya Nanti itu Kelihatan Serat-seratnya Begitu Terus Selanjutnya Saya isi dulu Pakai Wardah Teman-teman ya Ini saya suka Banget Sama Wardah ini Karena dia itu Pengaplikasiannya Itu gampang Dan dia itu Nggak luntur Teman-teman ya Nah ini Saya sikat-sikat Pakai sikatnya Yang sudah ada Di wardah itu Saya isi Jadi saya rapiin Supaya Warnanya itu Nyambung Sama Warna rambutnya Kadang kita Kalau bikin alis itu Juga jangan sampai Nggak sama Sama rambutnya Rambutnya ini Udah bule ya Teman-teman ya Nah jadi Apa itu Alisnya Jangan sampai Abu-abu Gitu ya Jadi Rambutnya Harus Maaf Alisnya harus Cocok dengan Rambutnya Jadi Hasilnya itu Lebih maksimal Nah ini Saya mulai Pakai kuas Jadi saya rapiin Lagi pakai kuas Supaya Hasilnya lebih Bagus Terus Selanjutnya Saya pakai Bingkai-bingkainya itu Pakai kiko Teman-teman ya Ini saya juga Demen banget Pakai kiko Karena dia itu Langsung Bisa bikin Rapi gitu Alis itu ya Nah ini saya Rapiin Sampai saya itu Mantep Sampai saya suka Alisnya itu Bentuknya Kayak apa Nah jadi Kalian itu Kalau bikin alis Harus hati-hati Karena alis Alis manusia itu Kanan-kirinya Nggak sama Teman-teman ya Dia tinggi sebelah Nah ini kita rapiin Selanjutnya Yang keluar-keluar Dari jalur itu Kita rapiin Pakai concealer Concealernya Enak banget Juga dari Wardah itu Sudah ada Concealernya Jadi teman-teman Nggak usah pusing Selanjutnya Saya pakai Pensil pixie Pensil pixie Untuk bikin Akar dari Mata Klien kita Supaya matanya itu Lebih hidup Jadi saya kasih dulu Di dalamnya itu Pakai Pake Eleanor Pixie Nah selanjutnya Di luarnya Saya pakai Eleanor Maybelline Nah yang warna kuning Karena dia tipis kan Teman-teman Jadi untuk Bikin bingkak itu Gampang banget Terus saya loncat dulu Saya semprot dulu Pakai Max Face Supaya Foundationnya itu Semakin bagus Nah selanjutnya Ini teman-teman Yang saya paling Demen banget Itu saya pakai Bulu mata Aikyo Nah Bulu mata Aikyo Ini bagus banget Karena tuh liat Dia enggak Menyakiti mata klien Dan dia matanya itu Langsung Ngok Langsung cakep Teman-teman Nggak usah pakai Jahit-jahit mata Tapi langsung Ini bikin Makeup kita itu Cepat Apalagi Buat teman-teman Yang pingin Yang dan Nggak bisa Bikin Bulu mata Itu Langsung Take IG-nya Aikyo Dan tanya Kirim Before mata kita Ke Aikyo Langsung Dia nanti Akan bantu Bagaimana Cara Bikin Bulu mata Di kita itu Bagus Yang cocok Dengan mata kita Dan Dia akan Ajarin caranya Itu gimana Cepat banget Teman-teman Hanya Pasang Beberapa detik Sudah jadi Nah Ini untuk Orang-orang Yang nggak bisa Pasang Bulu mata Dia langsung Bisa Semua orang Recommended Banget Setelah Mencoba Aikyo Ini Dan selanjutnya Apa itu Saya pakai Ecedo Kalau sudah Matanya Bagus Teman-teman Teman-teman Nggak usah Khuatir Ecedonya Simple Jadi Simple-simple Dia udah Kelihatan Bagus Apalagi Kan hari ini Adalah Thailand Look Tapi Yang Dia itu Maunya Tanning Nah Itu kan Nggak boleh Terlalu Strong-strong Jadi Anak-anak Mudah Lihat Matanya Sudah Langsung Keren Dan Bagus Kalau Udah Bagus Sebetulnya Kuncinya Ada di Bulu Mata Bulu Mata Aikyo Ini Benar-benar Juara Karena Dia Nggak Menyakiti Mata Kita Dan Pemasangannya Gampang Dan Bisa Dipakai 30 Kali Nah Terus Langsung Di bawahnya Supaya Matanya Lebih Kelihatan Hidup Saya Kasih LN Acid Teman-teman Yang Di bawah Matanya Saya Rapikan Pake Kuas Cari Kuasnya Yang Lebih Nyaman Dan Enak Jadi Lebih Enak Dipakai Ya Teman-teman Saya Kebetulan Ini Pake Kuasnya MAC Karena MAC Itu Menurut Saya Kuasnya Itu Enak Banget Kalau Dipakai Nah Ini Selanjutnya Di bawahnya Sama Untuk Bawah Mata Ini Bikin Sakit Di Matanya Dan Gatel Setelah Rapi Saya Pakikan Sedikit Pake Elener Dari Maybelline Lagi Supaya Rapi Hasilnya Ini Saya Rapikan Lagi Yang Mencuat Kotor Itu Saya Rapikan Lagi Pake Elener Nah Selanjutnya Ujungnya Saya Pake Ini Kayak Blink Blink Gitu Saya Pake Glitter Nah Bawah Saya Pake Blumata Bawah Ini Dari Artisan Dan Ini Bagus Juga Blumatanya Artisan Ini Nah Selanjutnya Saya Terakhir Adalah Lipstick Teman Teman Saya Pake Dulu Pensil Bibir Dan Selanjutnya Saya Pake Lipstick Itu Dari Ivan Gunawan Kosmetik Aku Sengaja Pilih Warnanya Muda Karena Klien Kuh Ini Kan Maunya Tanning Tanning Gitu Jadi Kayak Keliatan Bule Ini Hasilnya Teman Teman Before And After Nya Hooray Bagus Kan Teman Teman Saya Percaya Teman Teman Bisa Mengerjakan Lebih Bagus Dari Aku Dan Semoga Ini Bisa Menjadi Berkat Terima 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 Selanjutnya Terima kasih.